labeling who reaches the battlefield alright terima kasih budekornya dan juga budekomonstar budekornya dan juga budekomonstar terima kasih banyak dan kita langsung back to the game dimana kali ini rrq raja dari segala raja bakal mencobanya untuk mempertahankan tahtanya dan alter ego yang bisa dibilang dari bawah lawa berbulan mencobanya mengambil tahta sang raja benar sekali oji Ini kita lihat aja udah ada serangan yang terjadi dari tiap sisi yang ada di Land of Dawn. Lemon pun harus pulang di awal-awal dengan HP yang tersisa sedikit. Untungnya masih ada Regents. Yes, bukan hanya itu aja Pak Pulung. Kali ini kita lihat Payam Caputo melakukan cutting minion terlebih dahulu. Dan ternyata Albert yang dituju. Albert bakal diganggu habis-habisan. Dan ternyata mereset. Redbub yang dimiliki oleh seorang Albert dan Finn pun harus pulang. Lihat Alter Ego sedikit mengganas untuk kali ini Pak Pulung. Benar sekali Alter Ego udah kembali. Sepertinya menemukan permainannya di early game, di game yang ketiga. Siapakah yang akan mendapatkan poin kedua untuk game kali ini? Karena di bagian tengah sepertinya udah muncul notif dari masing-masing player ya. Menandakan di mana posisi, di mana yang akan diserah. Tunggu, tunggu, tunggu. Lihat R7 mengambil Blue Bob ini Mikio. Seorang Roger kali ini. Roger dari seorang Celliboy gak berhasil menggunakan Blue Bobnya di early game. Benar sekali. Hanya saja Leo Murphy udah set up posisi siapapun yang mencoba untuk mengambil Blue Bob di area Ararki. Mungkin akan diganggu oleh Leo Murphy. Yes, benar banget. Tapi disana bukan hanya ada Leo Murphy saja. Tapi ternyata ada R7 dan juga Lemon. Pai mencoba untuk mengganggu. Dan ternyata diusir mundur dari seorang Pai. Oh Pai berhasil mengusir seorang R7. Iya, benar. Sekarang mereka langsung mengarah ke area Blue Buff karena Albert masih level 3. Belum dapet Blue Buffnya. Mereka gak mau berkesempatan untuk diberikan kepada Albert agar bisa mendapatkan Blue Buff tersebut. Oke, Leo Murphy kali ini berada di posisi dan ternyata Blue Buffnya bakal diamanin oleh seorang Albert. Bakal menumbangkan seorang Finn. Sedikit retribution yang baik dan ternyata. First Ball didapatkan oleh seorang Ahmad. Ahmad harus tersungkur lemas di balik sana. Benar sekali. Dan Ruby-nya pun harus meregang nyawa. Dua hero ada di bagian mid Alter Ego. Akankah mereka mau melakukan penyerangan karena sekarang dikeroyok abis-abisan. Abis sudah. Abis sudah. Satu poin tambah dan mencoba dipasarkan. Opai masih ada quicksand gun. Ada Sally Boy dan Manicaboy. Mencoba untuk membantu. Mencoba untuk kena damage. Bangal coba dipasarkan. Sally Boy. Terdapat double kill. Lucky for triple kill. Sally Boy harus mundur dan sejata. Tapi bangal coba digaruk. Masih bisa semangat. Satu tembangan terakhir. Dibanggir kadanya. Dapatin satu poin. Dan Sally Boy harus down. Descent with triple kill diamankan oleh Bayalien. Benar sekali. Dan sepertinya tadi ada sedikit pemaksaan yang dilakukan oleh Sally Boy. Sementara masih ada dua hero lainnya. Yang berdekatan dengan satu hero yang memiliki sedikit darah. Benar bukan sebarang-barang. Langsung ada sticker Viva. Argue udah di sisi lain. Sini harus down. Berada di tengah sungai. Terlewat dan langsung ditumbangkan. Diarah toplet. Farsanya masih coba untuk sabar sedikit. Dan Udil pakai Arrival. Farsanya Arrival. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Ini dia replaynya. Dia sedikit memaksakan. Lihat ya Sally Boy. Berubah menjadi mode manusianya. Memberikan sedikit tembakan open fire. Tapi dia menyerahkan diri dengan tiga orang yang mendadak langsung hadir. Rugi banget sih. Sebenarnya balik ke Bali sama aja rugi. Tapi opaya panggung cepat ditumbangin. Air 7. Lagi dan lagi terlalu perkasa. Dua poin sudah diamankan oleh Air 7 kali ini. Sini menuju ke arah turtle. Dan lebih tepatnya menuju ke arah toplet. Ada pertarungan Udil versus Lemon. Tapi ternyata Sin. Surprise. Mother Mother where are you going Lord Udil. Harus down. Ternyata terkaget. Dan ditambah. Leo Murphy di arah mid lane harus ditumbangkan Pak Polong. Itu dia R7. Solo kill kepada Leo Murphy. Yang ada di bagian tengah. Dan Sally Boy pun. Belum bisa memberikan damage yang cukup besar kepada R7. R7 benar-benar menggoyang area pertahanan dari Alter Ego. Untuk kali ini Sally Boy dan mereka ball. Mungkin bisa dibilang masih tidak punya damage. Tapi dilihat game nanti. Damagenya bakal sakit banget. Dan harus berhati-hati oleh para pemain tim Aran Kiyoshi. Bisa saja. Sin. Satu kali taruh. Dan ternyata time off end. Yang berhasil melakukan dua dan mencoba dibaksakan. Sin harus ter-take down. Satu hit terakhir. Amal memaksakan keadaan. Mendapatkan satu poin. Tapi ternyata harus ditukar oleh dirinya. Masih bisa selamat. Ada hasuk di sana. Vin bakal coba dibalikkan temple soplet. Dan terjata. Vin yang berhasil melakukan poin atas seorang Ahmad. Benar sekali. Dan lifesteal yang kita lihat tadi besar banget. Dihadirkan di tubuh Ahmad yang menggunakan ruby. Hanya saja di bagian atas. Vai. Ranking Sandstrom. Sally Boy. Lycan Pounce. Dan menghilang sudah. Uranusnya harus punah. Shutdown didapatkan oleh para pemain dari tim Alterigo. Bangal coba dibaksakan. Ada Albert. Di arah belakang. Belum ada apapun dari Leo Murphy. Masih bertahan. Ada Vin di sana. Ternyata bakal coba di terorace. Ternyata tidak. Dilempar saja. Nak ning-ning-nak nung dari seorang Leo Murphy. Layaknya bola takraw dibuang begitu saja. Layaknya bola voli langsung dilemparkan begitu saja. Dan mereka pun menjauh sekarang. Di reset lagi Ahmad. Masih bisa sendirian. Hati-hati. Mungkin Meteor Shower akan dikeluarkan. Sesaat lagi Ahmad pun harus mundur. Murphy ada di bagian belakang. Lepot terkena. Movedepang coba dilemparkan. Masih ada flikir di sana. Udel bakal mencoba mengejat dengan burungnya. Federal Astra ke arah belakang. Satu hit terakhir. Lepot. Masih berhasil kabur. Tergocek dari ia kotok seorang Udel. Iya. Satu hit terakhir. Tapi untuk sekarang. Vai harus pergi. Tapi malah berada di jalur dari Type Plus Oplay. Dan menghilang sudah. Vai-nya di sana. Dan Tartal diamankan. Sally Boy juga harus ditumbangkan. Tartal diamankan. Kerugiannya luar biasa. Tunggu sampai kejemurkan. Oh my God. Ar-Ar-Kiyoshi. Sang Raja. Telah terbangun kali ini. Dari tidurnya Pak Bulung. Benar sekali. Dan tiga kali sudah. Sally Boy harus menghilang. Untuk jarak. Dari levelnya pun sudah mulai terlihat. Ada level sembilan untuk Albert. Tujuh untuk Sally Boy. Ini akan sulit sekali. Lihat. Coba di I'm Offended dilempar lagi. Masih ada satu. Mbak Meteor Shower. Tapi tidak bisa menyelamatkan seorang scene. Kali ini masih mau lebih. Amat gak boleh pulang. Masih coba diajar. Dan gak berhasil. Sedangkan di sisi lain. Baik banget coba ditumbangkan. Satunya terakhir. Offer kill. Bayi alien mengambung. Kali ada sticker Sally Boy. De Miracle Boy. Coba untuk satu langsung. Sama-sama De Miracle Boy. Dan terjatuh. Sally Boy. Sally Boy berhasil ditumbangkan. Cover yang baik. Dan ini becana. Ini becana semua lane yang dimiliki oleh Alter Ego. Di babat habis. Tapi scene-nya mundur dengan Meteor Shower. Leo Murphy pun tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya. Ada Udil di bagian tengah-tengah dan rifle. Satu hit-nya. Bisakah dia mendapatkan dan scene pun harus tumbang. Tapi R7 ada di bagian belakang. Lihat. Bakal coba di cutting sepertinya oleh R7. Alter Ego kehilangan dari sisi sampingnya. Mereka cukup pincang. Karena turret-nya sudah kehilangan dua kali ini. R7 masih mencoba untuk melakukan cutting minion. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan Ahmad. Dia tidak bisa offside lagi. Sally Boy pun juga sama. Dia belum punya damage Pak Pulung. Benar sekali. Baru memiliki satu raptor match. Sepertinya akan mengarah ke Windtalker ya. Untuk menambah attack speed-nya. Ataupun movement speed. Dan juga critical. Benar. Windtalker dulu. Dan sepertinya Sally Boy gak ada retribution. Sedangkan Blue Buffet bakal coba muncul sebentar lagi. Ahmad mencoba itu meng-cover dulu di arah mir. Tapi ada seorang Leo Murphy di depan sana. Lihat. Di sana Leo Murphy bakal coba ngelempar. Dan gak ada cover sama sekali. Leo Murphy bakal bisa di-take down kalau gak ada cover. Tapi Udil. Sigap sekali. Ternyata Lemon langsung mendepet dengan Udil. Ternyata Udil lebih menarik dibandingkan yang lain. Dan Udil ditumbang kalau seorang Lemon. Lemon. Kali ini sangat cinta dengan Udil. Sangin cintanya dipepet Abe. Dipepet. Ditabrak oleh Carmilla. Sementara di bagian tengah Ahmad ingin mendapatkan Lemon. Memberikan sedikit sebuah popok damage aja. Ternyata Murphy melemparkan dengan ejektornya. Langsung ditabrak juga. Tyrant Race. Terhasil mendapatkan dua. Sementara di pasangkan. Sementara di pasangkan. Sementara di pasangkan. Permainannya luar biasa. Pernahus tumbang. Lemon pun tergaduk. Ternyata. Buaya dari seorang Pai. Badan sepenuh banget. Seorang Lemon. Pelingkan set masih ada. Tapi ada Array. Masih ada darah mid lane. Lihat Udil datang. Lord Udil. Langsung menakuti para pemain dari tim Ararki Hoshi. Benar sekali. Ini dia ke efektivitas dari Parche yang menggunakan Arrival. Dia sangat cepat. Bisa langsung datang di tengah. Tidak perlu menggunakan wings by wings-nya. R7 dan juga Sin mencoba untuk memberikan gangguan di area bottom lane. R7 ngebadanin. Ada satu quicksand dikeluarkan. Tapi ini dia. Federized Strike. Sakit banget yang dikeluarkan Udil. Bukan sembarang main kali ini. Lihat Udil langsung dari langit. Ini tandanya. Kalau misalnya burung itu. Dari atas. Iya. Ketua mobil kita. Benar. Itunya. Iatnya. Itu dapat terjaki biasanya tuh Pak Pulo. Bete banget pastinya Pak. Tapi sekarang. Oh my god. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang lagi buat double kill. Tiba-tiba berbuat banyak. Lihat. Arran Kiyoshi. Sudah numbangin tiga player. Ahmad selanjutnya. Ahmad masih bisa bertahan. Ibu Fader masih ada. Ahmad harus mudur. Lihat Pak Pulo. Dikanti ke Arzeman. Ahmad gak bisa berbuat banyak. Coba bisa bertahan. Dan paslah. Dan rajin terlalu deras. Ahmad pun tumpah. Ini bercanda Pak Pulo untuk Alter Ego. Benar sekali Alter Ego. Dibombardir. Benar-benar seperti sebuah penghabisan terhadap anak-anak Alter Ego. Hampir aja. Mereka bisa mendapatkan satu Inbir Tetaret yang ada di area Midlane. Tapi cover yang dibelikan Ararki lewat R7. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Jangan lupa kalian like karena kita sudah menyentuh 161 like. Ingat. Benar sekali. 500 ribu like akan ada dua caster yang kalian kerjain. Jadi kalian pengen ngeliat Ranger Mas dan Pak Pulung dikerjain habis-habisan. Pak Pulung akan berenang dengan kostum Putri Duyung. Dan Ranger Mas akan pakai duster ke mall. Benar sekali. Itu dia. Karena pastinya kostum ikan Duyung akan hadir. Mungkin besok atau lusa dan kita akan langsung berenang ke lautan. Tapi untuk sekarang Adelio Murphy langsung terstun begitu aja. Belum mau melakukan sebuah serangan kembali. Ini mungkin bisa dibilang Alter Ico harus sabar. Dia gak boleh memaksakan keadaan. Belum ada yang bisa numbangin seorang R7. Tapi Demon Hunter Sword udah didapatkan oleh seorang Sally Boy The Miracle Boy kali ini Pak Pulung. Benar sekali. Ini dia sedikit lagi HP tersisa dari Lord. Yap dan Lord pun berhasil diambil walaupun masih di bawah menit 12. Masih bisa mungkin dihancurkan. Tapi setidaknya akankah ada impi tertarik yang berhasil ditumbangkan oleh Ararki. Pasti. Karena seperti patternnya Ararki. Dia ngambil Lord di bawah menit 12. Dia tuh pede banget berarti bisa dapetin satu turret. Yakin. Tapi lihat kali ini. Udil langsung udah punya Linus Hansen. Alba tuh udah punya Weerthalker. Kali ini Udil harus berhati-hati. Hati-hati burungnya terkena Devion Sword. Tersunat dan bakal ditumbangin itu hati-hati Pak Pulung. Benar sih. Hampir aja tadi ya. Tapi untuk sekarang. Nah lihat bagaimanakah daya dan upaya yang dilakukan oleh Alter Ego. Untuk bisa mempertahankan. Karena setidaknya mereka masih punya satu hero yang bisa mengamankan high groundnya. Ada Parsha. Ini harus tanya Bung Kornet sih. Kalau tas-tasan kan tahu Bung Kornet. Kalau ini apaan? Print, 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 print. Nah kita lihat di sini udah print, 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 print. Dikawal banget coba sama dua orang. Iya sebenernya harus nanya Bung Kornet sih. Itu udah menyapa tapi langsung ada satu buah kekeran. Tayran Ray-Vance karena belakang. Bangal coba dihidari. Bangal coba bales-balesan. Lemon masih bisa bertahan. Leon maupun yang harus tumbang. Dan Lian ada Deviant Sword karena belakang. Udila dihidari dengan satu buah tepuk soplen. Dan Tayran Ray-Vance berhasil dapet di dua. Lian pindah. Legendary. Doki-Mu-double-kidah disin-sin. Akan terjadi Wipoda double kill. Terus bisa seorang Pai. Gakkan bisa menang. Demisnya terlalu berat. Lubayan bercana. Di bantana. Alter Ego terwipe out. Datasanya. Arargy take the game three. Take the game three. Di menit 11. 50 detik. Tapi sepertinya. Murphy keluar dan itu pun tidak sempat. 2-1 skor. Kedudukan yang udah kita saksikan. Akankah menjadi sebuah langkah yang lebih dekat lagi untuk Arargy. Atau Alter Ego bisa menyamakan di game yang gantung.